Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hobi ngekekmania dimanapun anda berada di pagi ini saya akan update peternakan untuk kandang soliternya untuk ke pasangan bebek krimino dan farblue ini pasangan yang sangat menjanjikan untuk anakannya tetapi ini belum mengeluarkan bebek krimino atau biola bebek krimino semoga di ternak kali ini untuk panennya bisa membuahkan hasil karena ini anakannya selalu keluar farblue ataupun blue fc ataupun ewing dan sejenisnya lagi belum mengeluarkan bebek krimino disini saya melihat sudah banyak anakannya dan anaknya ada 5 ekor untuk pasangan bebek krimino ini dan farblue dan saya mengambilnya panennya karena indukan ini selalu gagah sampai panennya tiba ataupun 14 hari jadi saya langsung memanennya karena indukan ini selalu menginjak anakannya selalu anaknya itu sedikit dari telurnya 6 menetas 6 hanya menghasilkan 2 lobet biola saja dan sekarang alhamdulillah sudah ada 5 untuk anakannya semoga semuanya lancar dan sehat-sehat sampai besarnya ini adalah indukannya bebek krimino ini dan ini anakan dari pasangan yang super mewah super cantik untuk memasangkan ini dan saya berharap panen kali ini keluar lobet biola bebek krimino untuk panen kali ini saya menunggu indukan betina dan jantannya keluar dari gelodok dan setelah itu saya menutup lubang masuk gelodoknya sama paralon sama baterai ini jadi inilah pasangan yang sangat mewah mudah-mudahan kelima anaknya itu mengeluarkan bebek krimino jadi untuk sahabat hobi semuanya tetap semangat dalam berternak dan ciptakan breeding-breeding untuk lobet jenis apapun agar tidak lenyap di muka bumi ini dan indukannya ini sangat-sangat direkomendasikan dan ini anakannya dan saya kira kelima anakan ini kalau semuanya tidak ada yang mati itu pasti akan mengeluarkan bebek krimino anak-anakan ini semuanya tidak ada yang paruh merah dan selalu keluar paruh oranye dan paruh putih dan ini melihat anakannya ini baru yang terakhir itu bungsunya itu sudah umur dua hari dan untuk yang besarnya itu sudah sepuluh hari jadi saya ambil untuk pengamanan mudah-mudahan bisa sampai besar dan sehat-sehat semua untuk lobet anakan ini dan perlu sahabat ketahui tentang pasangan lobet biola ini ini semuanya bakalan keluar paruh oranye dan paruh putih kalau indukannya tidak ada yang paruh merah dan saya langsung aja bawa ke inkubator buatan sendiri ini untuk memastikan untuk kehangatan pada anakan lobet yang tadi panen dan kita lihat nyaman sekali untuk anakan ini oke sahabat semuanya itulah sharing pengalaman tentang panen hari ini di pagi yang cerah semoga sahabat tobi sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan tetap semangat untuk berternak lobetnya dari saya story lobet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atur nuhun pisan kesemuanya yuk sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati